Intro Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku Ku yakin hari ini pasti menang Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam untuk anak-anak semuanya Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat dan tentunya bahagia Tentunya bahagia ya Kita awali tadi dengan bernyanyi Garuda di dadaku Nah anak-anak, berjumpa lagi bersama Patimura Pada kesempatan kali ini, Patimura kembali akan menemani anak-anak semuanya untuk belajar Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 7, subtema 3 Dan kita sudah memasuki pembelajaran pertama Sudah siap anak-anak? Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa Tentunya agar diberikan kelancaran selama proses pembelajaran Dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita Berdoa Mulai Berdoa selesai Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal Di antaranya, kita akan belajar tentang surat undangan Dari pengertiannya, dari jenisnya, termasuk juga dari bagian-bagiannya Kita juga akan mempelajari tentang kegiatan dalam mengisi kemerdekaan Jadi, di subtema 3 ini, kita sudah melalui kemerdekaan ya teman-teman Jadi, kira-kira apa saja yang bisa kita isi untuk kemerdekaan yang telah kita rahi ini Jangan lupa tonton video ini sampai selesai Tentunya agar anak-anak jadi lebih paham terhadap materinya Kita mulai dari surat undangan Apa itu surat undangan? Hmm, anak-anak pernah mendapatkan surat undangan? Ya, surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang Untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif Yaitu singkat, padat, dan jelas Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya Nah, jenis surat undangan itu ada tiga Yang pertama, surat undangan resmi Surat undangan setengah resmi Dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi Nah, apa itu surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi? Yuk, kita bahas satu persatu Cermati ya, anak-anak Kita mulai dengan surat undangan resmi Jadi, surat undangan resmi adalah undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan Jadi, biasanya yang mengeluarkan surat ini adalah organisasi, instansi, ataupun kedinasan Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut Nah, ini adalah contoh surat undangan resmi ya Ini adalah surat undangan rapat wali murid ya Nah, biasanya contoh dari surat undangan resmi yang lain adalah Undangan rapat organisasi, undangan perayaan negara, dan juga undangan pelantikan dalam pejema Nah, itulah surat undangan resmi Kita lanjutkan ya, anak-anak Surat undangan setengah resmi Apa itu? Jadi, surat undangan setengah resmi adalah undangan yang mengatasnamakan perorangan Yang ditujukan pada perorangan maupun organisasi atau instansi Jadi, bedanya surat ini dibuat oleh perorangan atau individu Tujuannya adalah untuk perorangan juga ataupun organisasi atau instansi Nah, contohnya adalah seperti ini ya Misalkan ada surat undangan rapat RT Seperti itu Nah, misalkan ada undangan dalam sebuah rapat keluarga Undangan dalam syukuran Undangan rapat dalam RT Karakteristik undangan setengah resmi ini Yang pertama, tanpa mempunyai kop surat Apa itu kop surat? Jangan khawatir, setelah ini kita akan memperlihatkannya dan membahasnya Yang kedua, dalam bentuk surat tersebut bisa tidak standar ya Tiga, dapat menggunakan dalam sebuah bahasa campuran Tidak harus resmi bahasanya Dan menggunakan sebuah kertas yang biasa digunakan untuk korespondensi Nah, kita lanjutkan Surat undangan tidak resmi Nah, ini pasti anak-anak tahu nih Jadi, surat undangan tidak resmi adalah Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan pada perorangan untuk kepentingan perorangan Inilah contohnya Tara, ya Contohnya adalah surat undangan ulang tahun Pernah dapat kan? Bahkan mungkin anak-anak pernah mengirimkannya Contoh lainnya adalah Ada surat undangan untuk hitanan atau sunat Ada juga undangan asana pernikahan Begitu anak-anak, ya Tiga, jenisnya ada resmi Setengah resmi dan tidak resmi Mudah bukan? Yuk, sekarang kita lanjut bagian surat undangan resmi Perhatikan contoh dari surat undangan resmi berikut Ini ada surat undangan orang tua siswa Pertama, perhatikan Ini adalah kop surat Atau kepala surat Yang tadi kita bahas, ya Dari mulai pemerintah sampai dengan ada nomor HP Biasanya ada geris setelah ada kop surat Tiga-tiga, ini namanya adalah kop surat Berikutnya Ada nama atau alamat tujuan dari orang yang akan kita kirim surat Misalkan di sini contohnya adalah Orang tua siswa atau wali kelas 5 di Semarang Nah, itu adalah nama atau alamat tujuan Berikutnya Yang ketiga adalah pembuka Ya, ini berusaha misalkan dengan alamat Bisa juga Assalamualaikum Puji syukur, gitu-gitu ya Lanjut Ada isi surat Nah, ini isi suratnya adalah Tokonya mengundangnya Kapan undangannya Dari mulai hari tanggal Waktu Tempatnya di mana Dan keperluan atau apa yang akan dibahas dalam undangan tersebut Itu namanya isi surat Ya Berikutnya Ada penutup Ya, contohnya adalah seperti ini Demikian surat undangan ini kami sampaikan Sekian dan terima kasih Itu contoh dari penutup Lanjut, berikutnya ada tempat dan tanggal Misalkan di sini Semarang 14 Februari tahun 2021 Berikutnya yang terakhir ada pembuat atau pengirim surat Ya Cukup jelaskan anak-anak Inget-inget ya Dari mulai Kom surat Nama alamat tujuan Pembuka Isi surat Penutup Tempat dan tanggal Dan juga pembuat atau pengirim Oke Kita lanjutkan Ya, persamaan dan perbedaan Antara undangan resmi Undangan setengah resmi Atau undangan tidak resmi Persamaannya tentunya bertujuan untuk pemberitahuan Atau permintaan kehadiran Perbedaannya Kalau undangan resmi Terdapat kaedah penulisan Ada bagian-bagian suratnya Tidak boleh ada yang terlewat Bahasanya resmi Tidak boleh bahasa gaul Jangan meminta kehadiran elu Ketempat gue Bukan kayak gitu ya Harus bahasanya resmi Ya Meminta kehadiran bapak ibu Dan setengah gitu Terus biasanya dari organisasi Atau instansi Kalau undangan setengah resmi Tidak ada kaedah penulisan Dan bahasanya juga tidak harus resmi ya Nah, kalau undangan tidak resmi Tidak ada kaedah Bahasanya tidak resmi Boleh bahasa gaul Atau bahasa sehari-hari Dan ciri berikutnya adalah Untuk keorangan Itulah persamaan dan perbedaan Antara undangan resmi Undangan setengah resmi Dan undangan tidak resmi Sudah paham kan anak-anak? Lanjut Kita akan belajar tentang Kegiatan mengisi kemerdekaan Negara Indonesia Jadi Kemerdekaan negara Yang sudah didapatkan Dengan cara yang tidak mudah Bertahun-tahun Para pemimpin bangsa ini Berupaya dengan Berbagai macam cara Untuk dilepaskan diri Dari penjajah Ya Kini setelah kita merdeka dan berdaulat Namun banyak hal yang harus dilakukan Untuk munisinya dalam rangka apa? Dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia Yang seutuhnya Sesuai dengan yang dicita-citakan Para pendiri bangsa Generasi penerus bangsa Harus mengupayakan Agar pembangunan manusia seutuhnya ini Dapat dilakukan terus-menerus Dengan berbagai cara Cara-cara yang dapat dilakukan Antara lain adalah Mencintai dan bangga Menjadi bangsa Indonesia Hal ini dapat dimulai dengan Memahami dan mengamalkan Nilai-nilai dalam panjang selas Sebagai dasar negara Dan mengenal budaya bangsa sendiri Rasa cinta tanah air dan bangsa Dapat dikubuk Dan dilakukan dengan Ketikatan-ketikatan sederhana Seperti Mengunjungi berbagai daerah di Indonesia Dan mengenal cara hidup Dan nilai-nilai masyarakat Nah selain itu juga Mengisinya dengan Membangun kualitas manusia Indonesia Ya Para pemuda Hendaknya dapat menggunakan Masa kemerdekaan bangsa Dengan menuntut ilmu Setinggi-tingginya Berprestasi Pokoknya membanggakan Bangsa Indonesia Nah kali ini Patimura akan menunjukkan Hal positif Atau contoh-contoh Yang baik dalam Misi kemerdekaan Ya Misalkan berprestasi Dalam bidang olahraga Ini contohnya adalah Prestasi-prestasi Indonesia Dari zaman dulu Sampai sekarang Luar biasa ya Kamu juga bisa Kamu pasti bisa Membanggakan Indonesia ya Dengan apa yang kamu sukai Ada juga nih Nah Anak-anak Muda yang hebat Ini berhasil meraih Olimpiada Matematika Tingkat Internasional Wah Luar biasa Ada juga disini contohnya Wah Mobil listrik Indonesia Keren sekali Ternyata Kita juga mampu Membuat mobil listrik Yang kerennya Wuh Keren pokoknya Mantap jiwa Nah Anak-anak tentunya Pasti pernah mendengar Orang tua membayar pajak Kira-kira pajak itu Digunakan untuk apa sih Ternyata Pembangunan jalan Pembangunan jembatan Pembangunan sekolah Pembangunan pasar Pembangunan tempat ibadah Dan sarana Fasilitas umum Yang digunakan Seluruh rakyat Indonesia Dengan gratis tentunya Itu diperoleh Dari pajak Yang kita bayarkan Dari kita Untuk kita Untuk kemajuan Indonesia Nah Tidak terasa Pembelajaran pada Kesempatan kali ini Telah selesai Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Jangan lupa Tetap semangat belajar Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!